BAB 1346 PERTEMPURAN MELALUI SURGA, KELAHIRAN KEMBALI KAISARIAN Sejak kultifasi Xiaoyan menembus kerana kaisar asal, kekuatan spiritualnya juga meningkat. Meskipun dia hampir tidak bisa disebut alkemis peringkat 6, itu masih hanya sebuah pernyataan. Sampai sekarang, Xiaoyan belum memurnikan satu pil peringkat 6. Oleh karena itu, kehasilian identitas ini harus diverifikasi. Meskipun dia sudah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan casting sol pil, Xiaoyan tetap memilih untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu agar aman. Peningkatan kultifasi Xiaoyan secara alami akan meningkatkan kemungkinan Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil casting sol dari perspektif lain. Menyerap energi alami di dalam batu roh tingkat atas pada saat ini tidak hanya akan memberikan bantuan tetapi juga memungkinkan dia untuk mengkonsolidasikan kultifasinya sendiri. Kalau tidak, jika dia terus menyempurnakan batu roh tingkat atas setelah menelan api surgawi, efek yang akan dia peroleh pasti akan berkurang. Oleh karena itu, menyerap energi di dalam spirit stone tingkat atas pada saat ini adalah waktu yang paling tepat. Di dalam ruangan yang sunyi, sinar matahari yang cerah dan indah di luar pintu melewati jendela dan menyebar ke lantai ruangan, meninggalkan bayangan berbintik-bintik. Saat ini, Xiaoyan sedang duduk bersila di tempat tidur. Matanya tertutup rapat saat tangannya membentuk segel pelatihan. Metode ki, flame mantra, di dalam tubuhnya beredar dengan suara hu-hu. Saat dia menarik dan menghembuskan napas, benang energi murni akan mengikuti napas Xiaoyan dan mengalir ke tubuhnya dari batu roh tingkat atas yang berbaring diam di pelukannya. Setelah itu, ia mengalami penyempurnaan sederhana sebelum akhirnya menggumpal ke dalam pusaran. Dibandingkan dengan batu roh tingkat tinggi yang digunakan Xiaoyan di masa lalu, batu roh tingkat atas sangat berbeda. Energi yang terkandung di dalamnya sangat murni, mencapai titik di mana ia dapat langsung diserap. Sebagai perbandingan, energi dunia di dalam batu roh kelas atas bahkan lebih besar. Hanya satu batu roh ini saja sudah cukup bagi Xiaoyan untuk menembus tiga bintang. Jika dia benar-benar menyerap dan memurnikan kedua batu roh ini, kultifasinya pasti bisa melangkah ke empat bintang. Bahkan mungkin baginya untuk menjadi kaisar asal bintang lima. Dengan pemikiran ini, emosi Xiaoyan tidak bisa tidak menjadi berapi-api. Dia menjadi lebih bersemangat untuk memurnikan dan menyerap batu roh. Saat metode kultifasi seni api di tubuh Xiaoyan dengan cepat beredar, gelombang energi murni dan besar dengan gila-gilaan melonjak ke tubuhnya. Saat energi yang sangat besar melonjak ke meridian di tubuhnya, tubuh Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Setelah sekian lama, lambat laun dia menjadi terbiasa. Dengan sebuah pemikiran, energi yang sangat besar mulai beredar secara teratur. Setelah beredar di sepanjang rute metode kultifasi seni api selama satu siklus, itu menyatu ke dalam ruang pusaran dan menjadi bagian dari tubuh Xiaoyan. Energi agung di sekujur tubuhnya menyebabkan napas Xiaoyan menjadi sedikit tergesa-gesa. Untungnya, energi tersebut tidak memiliki karakter liar dan kekerasan. Meski murni dan agung, itu bisa dianggap lembut. Di bawah penyempurnaan dan penyerapan yang tak ada habisnya ini, aura tubuh Xiaoyan dengan cepat naik. Bahkan ruang kosong di sekelilingnya mulai berfluktuasi dengan intens. Di bawah pemurnian Xiaoyan, genesis ki di tubuhnya berangsur-angsur terisi, dan semuanya perlahan mulai kembali ke jalur yang benar. Mengingat kultifasi Xiaoyan saat ini, meskipun energi yang terkandung dalam batu roh bermutu tinggi sangat besar, itu tidak cukup untuk membuatnya panik. Semuanya berjalan semulus awan yang bergerak dan air yang mengalir. Adapun tingkat apa yang akan dia capai setelah sepenuhnya menyerap dan memurnikan kedua batu roh, itu tergantung pada hasilnya. Setelah Xiaoyan memasuki kondisi penyulingan yang lambat, halaman tempat dia berada menjadi area terlarang di Heavenly Cloud Villa. Di dunia luar, Bai Hua dan Lianer masih dengan sabar menjaga peti es itu. Meskipun Li Bingrui keras kepala, hatinya yang sedingin es yang tidak pernah mencair selama ribuan tahun masih sedikit tergerak oleh pikiran Luo Jin. Sementara itu, di sisi lain, Suzen duduk bersila di puncak barisan pegunungan bencana celaka. Saat gumpalan energi terakhir di tubuhnya menyatu ke dalam pusaran, dia perlahan membuka matanya. Alisnya sedikit berkerut, dan ekspresi keengganan melintas di matanya. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan di tubuhnya yang tidak banyak berubah. Pandangan suram tanpa sadar melintas di matanya. Sudah dua bulan, meskipun semua lukaku sudah sembuh, kultivasiku masih belum menunjukkan hasil. Aku masih cukup jauh untuk mencapai alam leluhur sumber. Dua bulan telah memungkinkan Suzen pulih sepenuhnya dari cedera serius yang dideritanya terakhir kali. Meskipun kultivasinya sedikit meningkat, itu sangat sedikit. Selain itu, Xiao Yan belum mati. Ini menyebabkan hati Suzen semakin tidak puas. He he, apa yang sangat kamu cemaskan? Karena kultivasimu telah mencapai level ini, hanya masalah waktu sebelum kamu menerobos ke alam leluhur sumber. Adapun Xiao Yan, dia cukup beruntung untuk melarikan diri dari waktu sebelumnya. Lain kali, kita harus memastikan bahwa dia tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Sosok Yudu perlahan muncul dalam kehampaan di samping Suzen. Dia dengan lembut menepuk bahu Suzen, dan tatapan sinis muncul di mata tuanya yang suram. Dia tidak memperhatikan kilatan suram dan dingin yang melintas di kedalaman mata Suzen ketika dia memandangnya. Guru, mengapa murid ini tidak pergi mencari mangsa lain? Selama kultivasi saya menerobos ke alam leluhur sumber, kita bisa pergi dan membunuh Xiao Yan lagi. Saya tidak percaya bahwa akan ada orang yang akan mati untuk dia kali ini. Suzen tersenyum sinis, dan tatapan haus darah muncul di matanya. Kelima jarinya tiba-tiba mengepal, dan kekuatan ganas benar-benar menyebabkan ruang di bawah tangannya meledak. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Namun, ketika Yudu melihat ini, ekspresi wajah lamanya langsung berubah, dan dia buru-buru berteriak dengan suara yang dalam. Sama sekali tidak, kamu tahu tentang Melting Poison Hand. Itu memang bisa membantumu meningkatkan kultifasimu, tapi jika kamu ingin mengandalkannya untuk menerobos kemacetan, jangan bilang kamu tidak ingin hidup lagi. Kamu, aku adalah satu-satunya murid gurumu. Jika kamu menyingkirkan masalah ini, apa yang akan terjadi dengan pengetahuan hidupku? Mendengar ini, wajah Suzen menegang. Dia sedikit mengernyit dan buru-buru meminta maaf. Murid ini tidak sabar untuk balas dendam, itulah sebabnya saya mengucapkan kata-kata impulsif seperti itu. Guru, tolong jangan salahkan saya. Namun, murid ini juga berharap untuk meningkatkan kultifasinya secepat mungkin dan menyelesaikan masalah-masalah lalu untuk guru. Itu sebabnya. Lupakan saja, lelaki tua ini juga memahami pikiranmu. Namun, kamu harus ingat bahwa jalur kultifasi masih tentang kemajuan bertahap. Kamu tidak boleh terlalu terburu-buru. Adapun Xiao Yan, belum terlambat untuk membunuhnya. Di masa depan, hal terpenting bagimu sekarang adalah berkultifasi dengan mantap. Setelah teguran sederhana, Yudhu menepuk pundak Suzen untuk menghiburnya. Suzen dengan hormat menundukkan kepalanya, beristirahat sejenak, dan sekali lagi memasuki kondisi kultifasi. Melihat ini, Yudhu sedikit mengangguk. Dia perlahan menarik nafas dan menatap wajah tenang Suzen. Mata tuanya yang suram sedikit berkedip, dan dengan memutar tubuhnya, dia berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas kembali ke tubuh Suzen. Bab 1347 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian. Ruang beriak tanpa henti di ruangan yang sunyi saat gelombang demi gelombang energi tak terbatas dengan cepat melonjak, membentuk pilar besar Qi yang dengan panik mengalir ke tubuh pemuda yang duduk di tempat tidur. Di hadapan aliran energi yang tak ada habisnya, tubuhnya seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak energi yang dituangkan, tidak ada tanda-tanda akan meluap. Sejak Xiao Yan menyempurnakan batu roh tingkat atas pertama, dia telah mempertahankan keadaan ini selama hampir seminggu. Selama periode waktu ini, tubuhnya tidak bergerak sedikitpun seperti batu. Hanya cahaya redup dari batu roh di dadanya dan ruang kosong di sekitar tubuhnya yang bergetar tanpa henti di dalam ruangan. Ini menyebabkan energi alam melonjak di udara di atas ruangan tempat dia berada, memancarkan gelombang angin yang bersiul. Dengan energi menakutkan yang terkandung dalam batu roh kelas atas dan penyempurnaan mantra api, gelombang demi gelombang genesis ki yang sangat murni mengalir di meridian Xiao Yan seperti air pasang. Selain itu, ada juga sedikit energi alam yang tercampur di dalamnya. Setelah disempurnakan dan diserap, itu diubah menjadi genesis ki murni yang menyatu menjadi pusaran di tubuh Xiao Yan. Namun, meskipun ada banyak energi alami, setelah disempurnakan oleh api surgawi dan mantra api, jumlah genesis ki murni yang dapat diserap oleh Xiao Yan secara alami tidak banyak. Namun, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Terlebih lagi, kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Semuanya terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kalau tidak, hasil mengandalkan item eksternal untuk meningkatkan kekuatan seseorang pasti tidak akan berakhir dengan baik. Tidak peduli seberapa bagus sumber daya kultivasi, bagaimanapun juga itu hanyalah jalan pintas ke item eksternal. Jika seseorang terlalu menekankan pada mereka, kemungkinan akan menghasilkan efek sebaliknya. Namun, jika seseorang benar-benar membicarakannya, ini benar-benar tampaknya pertama kalinya Xiao Yan mengandalkan batu roh untuk menerobos kultivasinya. Meskipun dia telah menggunakan batu roh tingkat tinggi untuk membantu inkarnasinya meningkatkan kekuatannya di masa lalu, jika seseorang benar-benar membicarakannya, itu bukanlah sesuatu yang digunakan Xiao Yan sendiri. Oleh karena itu, ini tidak dapat dianggap sebagai objek eksternal. Di bawah budidaya Xiao Yan, sebagian besar energi alam yang terkandung dalam batu roh kelas atas benar-benar diserap oleh Xiao Yan dalam waktu seminggu. Kultivasinya secara alami naik ke tingkat kaisar asal bintang 3. Dari kelihatannya, dia sudah menjadi kaisar asal bintang 3 tingkat lanjut dan tidak jauh dari 4 bintang. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa genesis ki di tubuhnya belum sepenuhnya terserap, Xiao Yan segera mengeluarkan batu roh kelas atas lainnya. Selain pemasukan energi alam yang terus-menerus di sekitarnya, kultivasinya menembus lagi, mencapai tingkat kaisar asal bintang 4. Namun, ini jelas bukan akhir. Masih banyak energi yang tersisa di batu roh kelas atas. Dengan energi ini, dia mungkin bisa menembus level kaisar asal bintang 5 sekaligus. Dengan pemikiran ini, hati Xiao Yan tiba-tiba terbakar kegirangan. Saat ruang di sekitarnya berfluktuasi semakin keras, gelombang energi murni terus mengalir ke pusaran di tubuhnya. Kombinasi batu roh kelas atas dan energi alam memperkuat aura Xiao Yan. Hanya dalam beberapa jam, kultivasinya telah benar-benar stabil pada level awal kaisar asal bintang 4. Selama beberapa hari berikutnya, Xiao Yan memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyerap energi murni di dalam batu roh kelas atas. Ini menyebabkan genesis ki yang mengalir di meridiannya menjadi semakin kuat. Setiap sirkulasi akan memberinya kekuatan yang hampir tak ada habisnya. Perasaan kenyang ini menyebabkan aura Xiao Yan naik lebih cepat dan lebih cepat. Ketika dia mencapai tahap origin emperor bintang 4 tingkat lanjut, energi di dalam batu roh secara bertahap abis, dan genesis ki di sekitarnya perlahan menjadi tidak cukup untuk mendukungnya. Jika ini terus berlanjut, aura Xiao Yan kemungkinan akan mandek. Namun, semakin dia mencapai tahap seperti itu, semakin tenang emosi yang ditampilkan Xiao Yan. Dia terus menyerap energi berbintik-bintik di sekitarnya untuk digunakan sendiri sambil menarik semua genesis ki yang tersisa di dalam pembulu darah di tubuhnya dan menekannya kembali ke ruang pusaran. Karena dia sudah mencapai tahap seperti itu, kekuatan Xiao Yan akan meningkat lagi jika dia bisa maju dengan seluruh kekuatannya dan dengan paksa menerobos. Ketika ruang pusaran di tubuhnya terisi penuh dan jalur kinya dipenuhi dengan genesis ki, tubuh Xiao Yan sedikit gemetar saat dia perlahan mengepalkan tingjunya. Alisnya menegang saat rasa urgensi terbentuk di dalam tubuhnya, menekan ruang pusaran dan menyebabkannya mengalami perubahan. Genesis ki yang awalnya melimpah di dalamnya tidak lagi damai. Saat tekanan di tubuhnya berangsur-angsur meningkat, Xiao Yan merasa seolah-olah ada binatang buas di dalam tubuhnya yang akan menyerang dengan ganas. Situasi ini berlangsung selama lebih dari dua jam. Di tempat tidur, wajah Xiao Yan sudah dipenuhi butiran keringat dan punggungnya bermandikan keringat. Wajahnya memerah, dan aura di tubuhnya semakin tegang, seolah diambang ledakan. Ruang di sekelilingnya terus melonjak, dan lingkaran demi lingkaran riak spasial yang tak terlihat menyebar, menyebabkan furnitur dan dekorasi di ruangan itu bergetar. Sampai saat tertentu, mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terbuka lebar dan penuh dengan kedengkian. Kedua tinjunya, menonjol dengan pembuluh darah, saling menghantam di depan dadanya. Saat riak energi yang kuat terbentang, penghalang tak terlihat di tubuh Xiao Yan tiba-tiba hancur. Ha! Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dia berdiri dan napas yang tertahan di dalam dadanya tiba-tiba berubah menjadi raungan panjang seperti guntur. Itu benar-benar mengirim atap terbang. Teriakan yang menggetarkan bumi tersebar di tempat itu seperti petir dari langit. Ekspresi sejumlah orang di dalam Heavenly Cloud Villa tiba-tiba berubah. Bai Hua dan Lian Er, Luo Jin dan Li Bing Rui, skala naga emas kecil, Huo Zhu, dan eselon atas dari klan Luo dengan cepat bergegas setelah mendengar suara itu. Yang mereka lihat hanyalah Xiao Yan saat ini berdiri di udara kosong. Pakaian di bagian atas tubuhnya benar-benar hancur, memperlihatkan tubuhnya yang putih dan kencang. Aura dan tekanan yang kuat menyebar dari tubuhnya dalam gelombang. Namun, ini bukanlah akhir. Dengan terobosan kultifasi Xiao Yan, energi alam yang luas dan perkasa di daerah itu sekali lagi tertarik, membentuk tornado energi yang sangat besar di atas kepala Xiao Yan. Tornado bersiul saat pilar energi yang sangat besar memasuki tubuh Xiao Yan dari atas kepalanya. Di bawah penyempurnaan gila dari api surgawi, itu benar-benar disempurnakan menjadi gelombang genesis kimurni yang diserap ke dalam tubuhnya dalam waktu singkat. Pada saat tornado tersebar, aura Xiao Yan telah benar-benar stabil pada tingkat kaisar asal bintang 5 awal. Seluruh proses hanya berlangsung kurang dari setengah bulan. Dalam setengah bulan, Xiao Yan telah melompat dari kaisar asal bintang 2 menjadi kaisar asal bintang 5. Meskipun sebagian besar disebabkan oleh efek dari batu roh tingkat tertinggi, itu pada akhirnya adalah pertemuan kebetulan dari Xiao Yan sendiri. Ini membuat banyak orang iri. Bab 1348 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Di langit di atas Heavenly Cloud Villa, Xiao Yan perlahan menarik kehadirannya yang kuat. Sepotong kepuasan muncul di wajahnya. Pengeluaran dua batu spiritual kelas tertinggi telah memberinya manfaat terbesar. Dia telah maju dengan tiga bintang utuh, dan dia bahkan telah menggunakan kesempatan sebelumnya untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan kultifasinya di kaisar asal bintang 5 awal. Xiao Yan telah memanfaatkan dua batu spiritual kelas tertinggi dengan sebaik-baiknya. Kamu sudah berhasil. Pada saat yang sama Xiao Yan mendarat di halaman di bawah, Luo Jin dan yang lainnya dengan cepat maju. Wajah mereka dipenuhi dengan sukacita saat mereka melihat yang pertama. Tatapan Xiao Yan tanpa sadar menyapu tubuh indah Li Bingrui di samping saat dia memandang Luo Jin, yang jelas menjadi jauh lebih bersemangat. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. He he, ini bukan hanya sukses. Kamu benar-benar menggunakan dua batu spiritual kelas tertinggi untuk meningkatkan kultifasimu dengan tiga bintang. Ini adalah sesuatu yang sangat langka bahkan di masa lalu. Kamu benar-benar mendapat banyak manfaat kali ini, nak. Luo Aot tersenyum dan maju. Mata tuanya yang keruh mengukur tubuh Xiao Yan. Bahkan dengan temperamen lelaki tua ini, dia tidak bisa tidak memuji dan mendesah secara emosional saat ini. Beberapa orang yang tersisa di sampingnya juga tanpa sadar mengangkat alis mereka saat kata-kata ini diucapkan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan dengan wajah terkejut. Yang terakhir tersenyum agak malu dan berkata, jangan khawatir. Dia tersenyum canggung dan berkata, aku hanya beruntung tadi. Semua orang secara alami mengejek ketika mereka mendengar kata-kata ini. Ketika datang ke pelatihan, yang terpenting adalah kesuksesan seseorang. Siapa yang akan benar-benar percaya pada keberuntungan? Selama seseorang bisa berhasil, ini adalah kemampuan Xiao Yan. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun. Secara alami, mereka tidak akan hanya memikirkannya karena kata-kata ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam setengah tahun, jarak antara kultifasimu dan kultifasiku akan sangat besar. Di samping Luo Jin, Li Bingrui tanpa sadar mengerutkan mulutnya saat melihat Xiao Yan dengan cara ini. Nada suaranya mengandung keengganan. Itu baru setengah tahun, tetapi kultifasi Xiao Yan telah melompat dari puncak kelas raja asal ke tingkat kaisar asal bintang 5. Melihatnya, kultifasinya masih bertahan di level raja asal bintang 2. Meskipun dia tidak jauh dari origin king bintang 3, dia merasa malu jika dibandingkan dengan Xiao Yan di depannya. Tapi aku tetap mengatakan hal yang sama. Jika kamu ingin membunuhku untuk membalaskan dendam tuanmu, aku selalu siap. Xiao Yan tersenyum tipis saat mendengar itu. Dia berbicara setengah bercanda. Li Bingrui memelototinya dengan tajam ketika mendengar itu. Dia kemudian menatap Luo Jin, yang tersenyum bodoh padanya. Dia mendengus dan berkata, lupakan saja. Demi orang ini, saya bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Kami akan membicarakannya di masa depan. Petik 2. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir segera mengarahkan pandangan mereka ke Luo Jin. Ini terutama terjadi pada Xiao Yan. Tatapannya jelas mengungkapkan beberapa kejutan. Dia secara alami memahami sikap sedingin es Li Bingrui yang tidak meleleh selama 10.000 tahun. Namun, orang ini bisa membuatnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Cukup untuk melihat seberapa banyak usaha yang dilakukan Luo Jin untuk Li Bingrui. Itu juga kemampuan Luo Jin untuk membuat kecantikan sedingin es meleleh. Setelah semua orang tertawa dan mengobrol sebentar, yang lain pergi satu persatu. Hanya kelompok Xiao Yan, Xiao Jin, dan Long Lin yang tersisa. Huo Zhu tinggal sebentar, lalu memandang Long Lin dan pergi bersama. Haha, kamu benar-benar tidak sederhana. Dua batu roh tingkat tertinggi. Dapat dikatakan bahwa kamu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kamu menembus tiga bintang sekaligus dan menjadi kaisar asal bintang lima. Dengan kultivasi seperti itu, Anda dapat dianggap memiliki pijakan di wilayah tengah. Luo Jin tertawa terbahak-bahak. Bai Hua dan Lianer saling memandang dan mengangguk. Xiao Yan menurunkan alisnya dan mendesah pelan. Ini masih belum cukup. Dibandingkan dengan kekuatan Sekte 2E, sedikit kekuatan ini masih jauh dari cukup. Suasana di arena tiba-tiba hening saat kata-kata Xiao Yan diucapkan. Beberapa dari mereka saling memandang dan diam. Mereka secara alami jelas tentang arti dibalik kata-kata Xiao Yan. Masalah dokter peri kecil telah menjadi simpul besar di hati Xiao Yan. Jika dia tidak dapat melepaskan simpul ini, kemungkinan bahkan jalur pelatihannya akan terpengaruh. Untungnya, keadaan pikiran Xiao Yan saat ini masih dianggap tenang. Setelah semua orang mengobrol sebentar, Xiao Yan dipimpin oleh Luo Jin ke alun-alun terbesar di Heavenly Cloud Villa. Platform Sky Array adalah alun-alun terbesar di Heavenly Cloud Villa. Itu juga salah satu simbol dari Heavenly Cloud Villa. Karena fakta bahwa alun-alun dipenuhi dengan rune formasi misterius, itu juga merupakan tempat penting di mana murid-murid Heavenly Cloud Villa yang tak terhitung jumlahnya digunakan untuk melatih formasi mereka. Namun, pengecualian dibuat hari ini. Semua murid dari klan Luo tidak diizinkan memasuki alun-alun. Semuanya di sini diserahkan kepada Xiao Yan tanpa alasan lain selain fakta bahwa Xiao Yan akan memperbaiki casting spirit pil di sini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bersentuhan dengan pil obat peringkat 6. Saat ini, peluangnya untuk berhasil menyempurnakannya tidak tinggi. Oleh karena itu, pada saat ini, dia perlu meminjam bantuan dari luar. Misalnya, api surgawi, dan kuali obat. Xiao Yan sudah memiliki kedua item ini, jadi tentu saja tidak perlu menyebutkannya. Selain memastikan keselamatannya, Xiao Yan juga mempertimbangkan beberapa faktor lingkungan tertentu. Dengan bantuan platform Sky Array, jika Xiao Yan hanya memiliki peluang 50% untuk berhasil menyempurnakan casting spirit pil sebelumnya, sekarang ia memiliki peluang sukses 60 hingga 70%. Selain menjadi struktur yang dibentuk oleh formasi yang tak terhitung jumlahnya, platform Sky Array juga memiliki kemampuan untuk menarik energi alam. Dengan meminjam kemampuan ini untuk membantu memurnikan pil, tidak diragukan lagi akan meningkatkan peluang untuk berhasil memurnikan pil. Di tengah platform Sky Array, ada platform Array yang tinggi. Empat tangga batu mengelilinginya, dan pilar batu giok putih berdiri di setiap sudut. Ada gunung, sungai, burung dan binatang, serta totem air dan api. Selain itu, diisi dengan jimat misterius. Meskipun tidak ada batu roh untuk mengoperasikannya, mereka masih berkedip dengan cahaya kemasan redup. Itu cukup misterius. Mata Xiaoyan tanpa sadar berkedip. Segera setelah itu, dia mengangkat kakinya dan melangkah ke platform susunan di bawah tatapan kerumunan di belakangnya. Di tengah platform susunan, ada sajadah giok putih yang menonjol. Selain tanda jimat di tanah di sekitarnya, Xiaoyan juga menemukan beberapa tanda lama yang ditinggalkan oleh benda berat. Sekilas, dia tahu bahwa bekas ini ditinggalkan oleh kuali obat. Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, Xiaoyan segera mengerti. Luo Ao pernah mengatakan bahwa nenek moyang klan Luo dulunya terkenal karena memurnikan senjata. Meskipun mereka hanya berkembang dalam waktu singkat, kemungkinan besar bekas kuali obat ini tertinggal. Dia bertanya-tanya apakah dia akan berhasil memperbaiki pil obat peringkat 6 dengan bantuan pendahulunya. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Segera, dia pindah dan duduk bersila di kasur giok putih ini. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara. Setelah itu, dia menjentikan jarinya dan kuali obat hijau emas besar keluar dari cincin penyimpanannya. Bab 1349 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian. Kuali obat besar, yang seluruhnya berwarna hijau emas dan ditutupi dengan berbagai lanskap pegunungan dan sungai, mendarat dengan keras di atas platform batu. Ketika kuali obat yang besar dan berat itu mendarat, ia mengeluarkan suara mendengung saat bertabrakan dengan platform batu. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam saat dia menatap kuali obat yang telah diperbaiki sepenuhnya. Matanya berkilat. Setelah perbaikan Luo Ao, kuali Luo Tian bahkan lebih mendominasi dari sebelumnya. Retakan di sekujur tubuhnya telah menghilang, digantikan oleh aura yang lebih tebal dan lebih stabil. Kuali obat emas biru memantulkan cahaya berwarna biru aneh di bawah sinar matahari. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti nyala api yang menyala di atasnya. Ketika seseorang menyentuhnya, orang akan menemukan bahwa itu tidak sedingin kuali obat biasa, melainkan memiliki kehangatan yang samar. Itu memang berbeda dari kuali obat yang berperingkat di daftar kuali surgawi. Setelah keterkejutan di wajahnya, Xiaoyan membuka mulutnya. Saat dia mengedarkan genesis ki di tubuhnya, api ungu yang mengamuk keluar dari mulutnya. Setelah beberapa saat berputar dan berputar, itu dituangkan ke dalam kuali obat melalui lubang masuk api. Segera, itu meledak, berubah menjadi sekelompok besar api yang mengamuk yang terus bergolak di dalam kuali obat, meningkatkan suhu kuali obat lebih banyak lagi. Sementara genesis ki di dalam tubuh Xiaoyan sedang bermanuver, sebuah fenomena yang tidak biasa tiba-tiba terjadi di Heaven Array Stage di mana dia berada. Simbol yang awalnya tenang di tanah tiba-tiba berkedip dan menyebar. Mereka menyebar ke empat sisi panggung batu dan berhenti di sepanjang tepi empat pilar batu. Selanjutnya, cahaya melingkar terus menanjak hingga ke empat pilar batu itu benar-benar menyala. Cahaya kemasan bertahan dan melesat keluar dari empat pilar batu. Setelah itu, ia berkumpul di satu tempat. Akhirnya, itu membentuk penghalang formasi emas di langit di atas panggung batu. Dari kelihatannya, seharusnya sudah ditinggalkan oleh para pendahulunya. Emosi tegang di hati Xiaoyan akhirnya mulai rileks saat dia melihat pemandangan di depannya. Di saat yang sama, dia juga dikejutkan dengan taktik seorang master formasi. Untuk berpikir bahwa ada metode seperti itu yang tersembunyi di dalam simbol-simbol yang tampaknya biasa ini. Jika dia tidak menggerakkan genesis ki di tubuhnya lebih awal, kemungkinan besar dia tidak akan menemukan hubungan khusus antara simbol-simbol ini. Ini terutama terjadi pada empat pilar batu. Gambar-gambar pada mereka membuatnya sangat terkejut. Xiaoyan menarik pikirannya. Tatapannya sekali lagi mendarat di kuali obat di depannya. Saat nyala api naik di dalamnya, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Cahaya dengan cepat berkedip pada cincin penyimpanannya saat satu demi satu bahan obat segera terbang keluar. Mereka terbungkus genesis ki saat mereka melayang di udara di atas kuali obat. Ada jumlah yang mengejutkan dari mereka. Sepintas, mereka memberikan perasaan yang indah. Pil pengecoran roh adalah pil tingkat 6 yang memiliki efek menstabilkan sumber roh seseorang. Setelah digunakan, itu akan memperkuat kekuatan roh seseorang. Itu adalah harta langka bagi para alkemis dan ahli susunan. Tentu saja, efek dari spirit casting pil tidak bisa ditumpuk. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat menggunakannya sekali seumur hidup. Jika seseorang menggunakannya lebih dari sekali, itu tidak akan berguna lagi. Bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya cukup banyak. Ada kira-kira 500 jenis, dan sebagian besar dari mereka adalah bahan berharga yang bisa memperkuat kekuatan roh seseorang. Mereka adalah keberadaan yang tak ternilai harganya di pasaran, dan beberapa di antaranya telah diperoleh oleh Xiaoyan melalui keberuntungan. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakannya dua kali. Jika dia gagal, spirit casting pil akan gagal total. Setelah pil terbentuk, efek khusus pil pengecoran roh akan memungkinkan seseorang untuk menahan kekuatan api surgawi dan memurnikan tubuh Huozu. Itu pilihan yang cukup bagus. Xiaoyan dengan hati-hati melihat formula pil di tangannya beberapa kali. Setelah menghafal beberapa poin kunci dalam pikirannya, Xiaoyan akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia perlahan menghembuskan napas. Begitu dia mengangkat kepalanya, cahaya api berkedip jauh di dalam matanya. Ketika suhu di dalam kuali obat mencapai puncak tertentu, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat tangannya dan membantingnya ke kuali obat. Seketika suara tabrakan yang jelas muncul, cukup banyak dari ratusan bahan obat yang digantung di sekitar kuali obat masuk ke dalam kuali obat. Segera setelah itu, amukan api yang tak henti-hentinya menelan mereka. Di bawah penyempurnaan liar api surgawi, gelombang cairan kental keruh muncul di permukaan bahan obat. Beberapa dari mereka membentuk permukaan yang keras, sementara beberapa dari mereka memancarkan gelombang energi liar dan keras yang untuk sementara memblokir serangan api surgawi. Namun, Xiaoyan tidak peduli dengan semua ini. Dia menenangkan hatinya dan tubuh duduk bersila tidak bergerak. Kedua matanya perlahan tertutup rapat. Dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, segala sesuatu di dalam kuali obat mendarat di benaknya tanpa kesalahan. Empat jam kemudian, ramuan obat di dalam kuali obat semuanya mengalami perubahan. Di bawah suhu api ungu yang sangat tinggi, semua bahan obat benar-benar disempurnakan menjadi bubuk murni dan cairan obat. Setelah itu, mereka secara bertahap bergabung bersama di bawah kendali yang sangat baik dari kekuatan spiritual Xiaoyan. Langkah pertama telah dilalui dengan aman. Ini memang dalam harapan Xiaoyan. Namun, langkah kedua, fusi pil, kemungkinan besar tidak akan berjalan mulus. Justru karena sebagian besar ramuannya memiliki atribut yang sama, maka bahan obat yang dibutuhkan untuk menyelaraskan hasil obat jauh lebih sedikit. Ini bukan karena bahan obatnya tidak mencukupi, tapi karena karakteristik spirit casting pil seperti itu. Karena pengejaran yang berlebihan untuk meningkatkan kekuatan spiritual seseorang, metode pemurniannya terlalu ekstrim. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalam cairan dan bubuk obat sangat banyak, dan khasiat obat secara alami bahkan lebih kuat. Menggabungkan mereka secara alami bukanlah tugas yang mudah. Pada awal proses fusi, langkah pertama adalah menggabungkan beberapa cairan dan bubuk obat dengan khasiat obat yang relatif ringan. Setelah sifat obat secara bertahap stabil, salep kental yang menyatu perlahan akan dicampur menjadi satu. Meskipun prosesnya terdengar sederhana, benar-benar memadukan khasiat obat yang sangat besar di dalam cairan obat bersama bukanlah tugas yang mudah. Mengandalkan kesabaran keras kepala dan kekuatan spiritual yang luar biasa, proses fusi awal berlangsung selama hampir dua jam. Bahkan genesis ki dan kekuatan spiritual Xiao yang telah dikonsumsi cukup banyak. Untungnya, semuanya masih dianggap stabil. Di dalam kuali obat, sebagian besar dari ratusan cairan obat dan bubuk dengan ukuran berbeda telah benar-benar terkondensasi, membentuk selusin bola obat kental baru seukuran telapak tangan. Sifat obat di dalamnya pada dasarnya menyatu bersama. Meskipun tidak sempurna, itu stabil pada level yang sama. Paling tidak, tidak akan ada kerusuhan energi. Selanjutnya, tiba waktunya bagi selusin bola obat yang tersisa untuk menyatu. Jika mereka berhasil, langkah terpenting dari spirit casting pill akan dianggap telah berlalu. Namun, bis. Ketika dua bola obat secara bertahap mendekati satu sama lain di bawah kendali Xiao Yan, gelombang energi mengamuk tiba-tiba melonjak keluar dari dua bola obat, dengan kejam menghantam dinding bagian dalam kuali obat. Segera, gelombang suara yang keras dan jernih menyebar dengan cepat, menyebabkan seluruh kuali obat bergetar. Bab 1350 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Kuali obat hijau emas besar di depan Xiao Yan di panggung susunan langit bergetar hebat beberapa kali. Suara tabrakan yang jelas tiba-tiba muncul. Bahkan Xiao Yan, yang duduk di sajadah, memiliki perubahan ekspresi. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang sangat besar segera dituangkan ke dalam kuali obat di depannya. Dengan mengandalkan api surgawi, dia mampu secara bertahap menekan dua riak energi yang liar dan keras. Tubuh kuali berangsur-angsur stabil. Untungnya, bola obat yang tersisa di dalam kuali obat tidak mengalami banyak dampak di bawah pembungkus api surgawi. Jika tidak, begitu energi yang terkandung di dalam bola obat itu meledak, kemungkinan akan menyebabkan keributan yang cukup besar. Apakah sesuatu terjadi? Di luar Heaven Array platform, Luo Jin mengerutkan kening saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan. Karena isolasi dari Array, dia tidak bisa melihat isi di dalamnya. Tetapi undulasi energi barusan membuat jantungnya menegang. Jangan cemas! Jangan khawatir! Bagaimana memurnikan pil bisa begitu mudah? Masuk akal untuk menghadapi beberapa masalah. Saya yakin si kecil akan bisa menyelesaikannya. Selain itu, Anda dan saya adalah orang luar. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Lebih baik menunggu kabar baiknya dengan damai. Sementara Luo Jin merasa gugup, Luo Ao tanpa sadar muncul di kerumunan. Dia dengan lembut menepuk pundak Luo Jin, menekan emosi cemas Luo Jin. Baru saat itulah Luo Jin menghela nafas pelan dan tenang kembali. Meskipun tempat ini sudah tenang, kelompok murid klan Luo di belakang mereka sedang membuat keributan. Obrolan tak berujung mereka seperti binatang buas yang melayang di atas kepala semua orang, menyebabkan emosi di hati Luo Jin dan yang lainnya diaduk sekali lagi. Melihat situasi ini, Luo Ao tanpa daya melengkungkan bibirnya. Dia berbalik dan memarahi mereka, menyebabkan semua orang yang hadir segera pergi seperti gelombang laut yang surut. Pada saat yang sama, alis Xiao Yan terjalin erat. Sementara pikirannya berpacu, dia dengan cepat mengangkat tangannya. Genesis Ki berkumpul di telapak tangannya saat dia membanting telapak tangannya ke dalam kuali obat. Bersama dengan tekanan kekuatan rohnya, gelombang energi tak terlihat terbentuk di kuali obat, untuk sementara menekan energi yang ditekan di bola obat. Segera setelah itu, kedua bola obat sebelumnya perlahan-lahan saling mendekat dan mulai bergabung lagi. Chi 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 Saat keduanya bersentuhan, kedua energi yang terkandung di dalamnya segera mulai bergolak dan bertabrakan. Permukaan bulat yang semula dari dua kelompok obat itu berputar tanpa henti pada saat ini. Mereka seperti makhluk hidup, gelombang demi gelombang riak energi berulang kali bertabrakan pada titik di mana keduanya bersentuhan. Meskipun Xiao Yan menekan mereka, proses penggabungan ini masih tampak sangat berat. Namun, Xiao Yan juga mengerti bahwa ini hanyalah permulaan. Sepuluh kelompok obat plus perlu menjalani penggabungan berulang sampai semua kelompok obat digabungkan menjadi satu. Selain itu, energi di dalamnya akan dipertahankan dalam keadaan seimbang dan tidak akan meletus lagi. Proses ini pasti akan panjang dan sulit. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan sukacita saat ia memandang Xiao Yan. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan sukacita. Dalam sekejap mata, enam hari telah berlalu sejak Xiao Yan memulai proses penggabungan pil. Selama enam hari ini, gelombang riak energi yang kuat kadang-kadang akan dipancarkan dari panggung susunan langit. Adegan itu menyebabkan beberapa orang yang lewat di luar panggung menjadi sangat terkejut. Pada saat ini, di depan Xiao Yan, hanya ada dua bola obat yang tersisa dari selusin bola obat di dalam kuali. Kedua bola obat ini adalah produk dari penggabungan semua bola obat. Meskipun energi yang sangat besar dalam selusin bola obat telah menyatu, ukuran kedua bola obat itu tidak mengejutkan seperti yang dibayangkan. Mereka masih seukuran telapak tangan, dan semua kotoran di dalamnya telah dihilangkan. Setelah disempurnakan oleh api aneh, permukaan kedua bola obat menjadi lebih bulat dan berkilau. Meski pilnya belum terbentuk, orang sudah bisa mencium jejak aroma pil, yang membuat orang merasa segar kembali. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Tatapannya menatap tajam kedua kelompok obat di dalam kuali obat. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menahannya di dadanya. Setelah itu, dia dengan hati-hati dan hati-hati mengendalikan nyala api di dalam kuali obat, mengendalikan dua kelompok obat untuk perlahan-lahan mendekati satu sama lain. Selama langkah ini bisa diselesaikan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada langkah selanjutnya. Di bawah isolasi api surgawi, di dalam kuali obat, kedua kelompok obat perlahan-lahan mendekati satu sama lain dengan kecepatan yang sangat lambat. Jarak pendek beberapa inci berlangsung selama hampir setengah jam. Pada saat ini, dahi Xiaoyan sudah dipenuhi keringat. Sepasang mata hitam pekatnya menatap tajam kedua kelompok obat di dalam kuali obat. Hanya ketika permukaan keduanya berangsur-angsur menyatu, Xiaoyan dengan santai menghembuskan nafas yang dia tahan di dadanya. Sama seperti Xiaoyan hendak menghela nafas lega di dalam hatinya, fluktuasi energi yang bahkan lebih keras dari beberapa hari terakhir tiba-tiba melonjak keluar dari tempat keduanya bertabrakan. Itu dengan paksa memadamkan api ungu yang ganas di sekitar keduanya dan kemudian dengan keras bertabrakan dengan dinding bagian dalam kuali. Dentang? Kuali yang berat itu tiba-tiba bergetar. Bahkan seluruh platform batu Xiaoyan terguncang. Penghalang formasi di atas kepalanya berfluktuasi dengan hebat. Baru setelah itu ia mampu menahan akibat dari keterkejutan itu. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan juga berubah drastis. Dia buru-buru mengerahkan semua kekuatan spiritualnya yang tersisa dan menuangkan semuanya ke dalam kuali. Dengan lambayan lengan bajunya, nyala api yang ganas menyelimuti seluruh kuali dari luar. Aura dan tekanan yang kuat keluar dari tubuhnya, dengan paksa menahan ketidaknormalan di dalam kuali. Meskipun demikian, itu belum mencapai tahap di mana itu bisa ditenangkan. Ketika Xiaoyan memfokuskan pandangannya dan menatap tajam ke ruang antara dua gumpalan obat, api ungu muncul jauh di dalam matanya. Segala sesuatu di depan matanya juga menjadi lebih jelas. Pada saat tertentu, Xiaoyan tanpa sadar melihat pertempuran sengit antara dua gumpalan obat saat energi terkikis dan menyatu. Di bawah pengamatan Xiaoyan, energi di dalam dua gumpalan obat itu memang melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika kecepatan ini berlanjut, tidak akan butuh waktu lama sebelum semua energi di dalam dua gumpalan obat akan bergabung menjadi satu. Berbicara secara logis, ini memang sesuatu yang membahagiakan. Namun, apa yang menyebabkan Xiaoyan menjadi serius pada saat ini adalah bahwa meskipun kekuatan spiritual di dalam gumpalan obat meningkat secara eksplosif, energi yang digunakan untuk menyeimbangkan stabilitas gumpalan obat dengan cepat mengalir di bawah konsumsi yang intens ini. Jika ini terus berlanjut, hasil akhir dari penggabungan gumpalan obat akan membentuk kekuatan spiritual yang menakutkan yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Setelah energi ini meledak di dalam Heavenly Cloud Villa, hasilnya tidak terbayangkan. Kali ini, Xiaoyan bisa dikatakan telah menggabungkan bom yang mengerikan dengan penggabungan pil ini.